Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kudang yang akan digunakan Dicuci hingga bersih Kemudian dilakukan pengamatan secara organotik Meliputi warna, aroma, dan tekstur Diukur sebuah bahan yang telah dibersihkan sebelum dimasukkan ke dalam freezer Selanjutnya, bahan yang akan digunakan dikemas di dalam plastik putih yang telah diberi label Bahan yang telah dibersihkan ke dalam plastik putih kemudian disimpan dalam satu kotak plastik Kemudian diukur suhu freezer di awal penyimpanan dan dimasukkan bahan ke dalam freezer Setelah 14 hari, bahan diambil kemudian dilakukan proses stowing dengan air bersih Sehingga es mencair dan dicuci hingga bersih Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada hari kenal didapatkan dari segi warna, panelis sangat menyukai warna Dari segi aroma, panelis menyukai aroma udang tersebut dan dari segi tekstur, panelis sangat menyukai tekstur udang tersebut Sedangkan pada hari ke-14 didapatkan dari segi warna, panelis menyukai warna udang tersebut Dari segi aroma, panelis menyukai aroma udang tersebut dan dari segi tekstur, panelis menyukai tekstur udang tersebut Pada pengamatan secara visual, udang di hari kenal memiliki warna putih keabu-abuan beraroma khas udang dan memiliki tekstur yang normal sedangkan pada hari ke-14 memiliki warna putih pucat beraroma khas udang dan tekstur yang sedikit lembek Berdasarkan hasil praktikum yang telah didapat maka dapat disimpulkan bahwa proses pembukuan mampu mempertahankan kualitas udang dan menambah masa simpannya Hal ini dapat dibuktikan dari hasil percobaan yang telah dilakukan yaitu udang yang telah disimpan selama 14 hari memiliki kualitas yang hampir sama dengan udang yang disimpan pada 0 hari walaupun terjadi sedikit perubahan pada udang tersebut Hal ini dikarenakan suhu dingin yang diberikan pada bahan pangan akan membentuk kristal es pada bahan tersebut sehingga menghambat reaksi-reaksi kimiawi dan juga mikrobiologis pada bahan pangan tersebut sehingga bahan pangan akan menjadi awet Terima kasih telah menonton!